Tidak ada konsumen yang optimis saat ini dibandingkan Indonesia Semua rata-rata savingnya naik Tabungannya Ini yang sifatnya individualnya ya Kita pun dana pihak ketiga naik Tapi ada penarikan dana pihak ketiga yang sifatnya individual Turunnya tabungan masyarakat itu terjadi Tapi itu mengkompensasi tidak kepada konsumsi Jadi artinya masyarakat kita ini Tidak menghindari konsumsi Ini perilaku yang sebetulnya menurut saya Bisa dianggap negatif tapi bisa dianggap positif juga Dalam hal ini apa? Dalam hal ini menguntungkan justru Perlaku konsumsi yang cukup tinggi itu tetap Menjadi penyelamat kita ini beratinya justru ya Kalau bahas kekinian deh Kekinian misalnya Sepeda Seper sepeda Seper sepeda itu kan sampai orang Jerman sendiri bingung Toko sepedanya Bisa habis sama orang Indonesia Artinya buat orang Indonesia Krisis ini ya tetap belanja aja gitu Bukan menabung Kalau negara-negara yang sifatnya terlalu rasional Seperti Singapura, Jerman dan sebagainya Dia melihat krisis pandemi ini menahan diri Yang penting-penting saja Itu juga menekan ekonominya Tapi kalau di kita Sebetulnya tekanan 5,2 itu dan penurunan konsumsi rumah Betul turun gitu Tapi sebetulnya menurut saya Kalau kita lihat dari celah yang sempit Sebetulnya masih ada optimisme dari konsumennya Bahwa optimisme ini cuma temporel dibandingkan negara lain Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!